Tidak tahu kuat itu di rumah sebagai apa. Kenapa bang? Kalau menurut Icat, Susi apakah dia tahu betul apa peran kuat di dalam keluarga Ferdi Sabo? Nah dari pemeriksaan kemarin, saya melihat bahwa ketika saudara Susi ini sudah tidak bisa menjawab, dia coba melemparkan kepada kuat. Jadi semuanya kuat, kuat gitu kan. Nah kemarin juga saya mengikuti persidangan antara kuat dan Riki, itu juga saling lempar tuh. Riki yang tahu, kuat yang tahu. Nah inilah sebenarnya dalam persidangan ini akan terungkap fakta-fakta ya. Bahwa memang kalau mereka berkata tidak benar, tentunya kan ada sanksi pidana. Ini juga merupakan pembelajaran untuk kita semuanya ya. Bahwa ketika bersaksi di depan persidangan, tentunya harus berkata jujur. Oke, jadi kalau menurut Icat, kuat itu sebagai apa di rumah? Dan apakah perannya memang se-powerful itu? Kalau Icat menyampaikan ya kuat sebagai sopir. Tetapi di dalam keterangan Susi kan kuat seolah-olah bahwa mengetahui serangkaian peristiwa yang ada di Magelang. Oke. Sebenarnya kalau di perkara Magelang ini, kita tidak terlalu, saya kepentingan klien saya, kita tidak terlalu membahas tentang Magelang. Karena apa? Tidak ada dalam dakwannya Icat. Tapi kalau hal yang seperti Icat sampaikan kepada Almarhum Joshua, jangan gitu bang. Nah itu kita bantah, karena faktanya tidak seperti itu. Kemudian kemarin kami temukan kan bahwa Susi ketika di lantai dua menyampaikan bahwa ada pertengkaran di bawah antara kuat Maruf dengan Almarhum Joshua. Kita tunjukkan video, Susi bingung kan? Karena itu tangganya letter U, gak bisa melihat ke bawah. Susi bingung, Hakim juga bingung sampai mempertanyakan apa sebetulnya peran kuat di dalam keluarga Ferry.